Oke teman-teman ini aku udah sampai ke lokasi bapak yang Pak Yoto yang mesen kandangnya Kita mau bongkar dulu, nah yang tadi tuh kandangnya ada di belakang tadi Ini kandangnya yang udah sampai ke lokasi Tadi kita drop kesini ya teman-teman kandang kita tadi Ini ada 4 unit disini Nah ini kita mau nurunkan yang kedua Udah, udah kurat Apa pak? Enggak ini aku yang ikut pak, tadi karyawannya pulang pak, udah jam kerjanya udah habis Ini dari mana pak? Waduh Tadi sekalian jaga toko pak, jadi kalau pergi semua tokonya Tutupkan aku punya toko baut juga kan pak Toko baut Toko peralatan ternak ini Kita nurunkan kanan dulu ya pak Iya pak Apa pak? Apa? Oh Bentar Saya pake sarong tangan gak? Eh Ayo Satu dua Ayo Iya pak Tuk I Tak siapa siap yuk yaitu deser aja deh dulu sama Yotonya nah sama dengan Pak siapa Pak Budi kita mau duduk-duduk santai dulu sambil ngobrol ya teman-teman eh siapkan dulu ah eh eh ini kita udah disiapin wedang ya Pak namanya kalau kita sambil ngobrol-ngobrol dulu nanti kita tanya-tanya sama Pak Yotonya tuntuk tentang petanakan kelinci Oke Pak ini orderan yang kedua ya Pak ya orderan yang kedua ini totalnya udah ini 64 64 kemarin 68 hole jadi Pak Yoto bilang kemarin itu dia targetnya 100 lebih 100 lebih 100 lebih untuk indukan kelinci pedaging ya teman-teman ya untuk kelinci pedaging amin amin ya siap hehehe ini minum mudut rupa kok enggak Pak ya merokok sih Pak cuman kadang-kadang kita lanjut lagi nih ngobrol dengan Pak Yoto Pak Yoto ini baru memulai untuk petanak kelinci ya Pak baru memulai ya Pak tapi udah udah punya kelinci kan juga kan indukan ya Pak ya jumlah anakan sama indukan ada 6 nah jadi sebelumnya Pak Yoto ini sudah beternak juga ya teman-teman ya cuman masih barulah belum terlalu lama banget dan Pak Yoto memang mau membuat kenakan yang besar ini teman-teman enggak main-main ini Pak besar banget ya Pak Bismillah ya Pak Yoto mau bikin ini rencananya jenis apa Pak ini khusus tiga kelinci pedaging itu ya teman-temannya NZ Hila Haikul nah jika teman-teman ngikutin video YouTube aku pun juga ngambilin sapian dari teman-teman petanak khususnya wilayah Jogja Jawa Tengah ya teman-temannya untuk tiga jenis itu untuk sapian kelinci NZ Hila Haikul nah jadi teman-teman nantinya yang mau petanak kelinci mau beli peralatan perlengkapan teman-teman bisa berbelanja di Dandelion Shop kemudian nanti untuk hasil ternakannya karena panenannya teman-teman bisa hubungi atau menjualnya di Dinaraya Farm oke nanti kita lihat kelinci nya Pak Yoto juga ini menarik ya teman-teman cerita dari Pak Yoto kemarin karena awalnya itu Pak Yoto mau kena kambing Pak iya nah ini aku bawa kliponnya cuma satu teman-teman tadi satunya ketinggalan jadi enggak enggak kedengeran banget suara Pak Yoto nanti aku deketinnya Pak jadi kata Pak Yoto tadi itu sebelumnya dia udah bikin kandang kambing jadi belakang itu sebenarnya Pak ya tapi mau coba untuk petanak kelinci yang lebih enteng karena waktu dan tenaga waktu dan tenaganya udah iya jadi kalau teman-teman main kesini ini alamatnya di mana Gabugan Donokerto Turi ini tempatnya Pak Yoto ini apa ya enak banget teman-teman untuk sore-sorean kenapa aku bilang kena ya manja banget aku dimanjakan banget matanya disini karena pohon-pohon apa namanya pohon-pohon buah-buahan banyak banget disini kemudian disini Pak Yoto nya ada ikan ada ayam ada mentok nah pokoknya Harvest Moon lah lengkap disini teman-teman ya ada pertanakan ada tanaman juga apa agri-agri komplek Pak apa namanya untuk hiburan jadi Pak Yoto nya untuk hiburan iya iya kecuali enggak nanam di sawah katanya Pak Yoto jadi dia memang senangnya senangnya seperti itu teman-teman enak banget nih duduk disini santai-santai sore-sore tempatnya adem disini mudah-mudahan kelincinya itu bisa berkembang banget ya Pak ya disini ya Pak ya karena disini tempatnya dingin teman-teman kemudian juga pohon-pohon besar banyak Pak Yoto nya juga sekelilingnya ini pohon-pohon tanaman-tanaman buah-buahan jadi banyak banget nih teman-teman oke ini kita mau ngeteh dulu nanti baru kita lanjutin lagi di belakangnya teman-teman ya dan sampai jumpa Terima kasih.